Liga Jerman sudah kembali Jaga jarak saat selebrasi Tapi tetap rapat saat pagar hidup Logika yang cacat Ngakak asli Memang Aduh ini pelukan pula lagi guys Waduh ini sun pula lagi guys Oke guys ulang cuba-cuba Nah teman-teman kali ini kita bukan konten bedah taktik Ataupun membahas tentang gaya permainan Pemain-pemain sepak bola Baik itu di Indonesia Ataupun di luar sana Tetapi konten kita kali ini sedikit dulu teman-teman Kita bahas tentang kehadiran kembali Liga Jerman Nah kenapa kita harus membahas ini Karena Liga Jerman Liga top Eropa Yang pertama kali bermain kembali Melanjutkan kompetisinya guys Gacor Itu gacor guys Gacor Nah disini kita bakal membahas Keunikan-keunikan yang terjadi Ketika Liga Jerman ini dimulai kembali Nah pasti kalian penasaran Bagaimana dan apa yang terjadi di Liga Jerman Dan apa Apa saja yang menarik Contoh seperti sekarang Kita gak boleh berdekat-dekatan Nah sedangkan mereka main bola Pasti berdekat-dekatan Nah gimana cara mereka menerapkan Pastinya banyak banget lah guys Yang unik-unik Nah tapi disini kita bahas langsung guys ya Nah sekali lagi teman-teman Sebelum video ini dimulai Video ini sama sekali tidak ada menghujat Tidak ada menjeleki salah satu pihak Video ini untuk membahas Memberikan edukasi ke kita Bahwa ada loh seperti ini Bahwa ada loh seperti itu Nah tanpa berlama-lama lagi Kita langsung melihat keunikan-keunikan Liga Jerman yang mulai kembali Yang pertama berasal dari foto guys Nah ini dari Instagram ya Disini ditampilkan Social Distancing Celebration Mode On Nah jadi disini guys Para-para pemain ini Selebrasi gak boleh berdekatan Karena kan kita diminta untuk Social Distancing Diminta kita untuk Physical Distancing Jaga jarak Nah seperti itu teman-teman Nah disini Selebrasinya Tidak berdekatan Ini cukup-cukup menarik loh Cukup-cukup menarik Enjoy kalian Kalian nonton video ini Jangan skip Karena nanti ada ilmu ini teman-teman Ada hal menarik Yang perlu kita bahas bersama-sama Ini menarik ya Cukup-cukup menarik ya Kita lanjut ya Mungkin kalian udah kalian lihat sih Nah disini dia guys Ada jarak ya Cukup bagus lah 1 meter sampai 2 meter Untuk memberikan edukasi Kepada penonton sepak bola juga guys Untuk tetap menjaga jarak Physical Distancing Kalian-kalian jaga itu jarak Kita lanjut ya Mana lagi fotonya Nah ini dia guys Celebrasinya Bagus loh Ini contoh banget nih Nah disini juga Tanpa penonton ya Gak ada penonton yang menonton Ribet kali bahasa aku Tanpa penonton Ya mungkin Staff Official Yang broadcaster Photographer Kayaknya photographer Di apa sih Di per dikit loh Gak banyak Contohnya seperti apa Nah seperti ini teman-teman Photographer 1 orang 2 orang ya 2 sampai 3 orang Cuman biasa penuh tuh Banyak loh Biasanya sama ini ya 4 ya Ini kayaknya broadcaster sih Nah seperti itu teman-teman Nah disini ada staff Official Kita lanjut ya Kemudian ini guys Dari Radot Palen Radot Palen ini komentator Jebret 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 Nah jadi dia buat sini Rezeki komentator Liga Jerman Selamat datang Liga Jerman Jadi Liga paling ditonton di dunia Sampai Liga lain mulai Ya memang betul Liga Jerman sekarang menjadi sorotan Karena Liga top Eropa Yang pertama kali Muncul kembali guys Melanjutkan kompetisi Bukan menghentikan Bukan mengganti format Disini dibilangkan Rezeki komentator Liga Jerman Yes Rezeki ya guys Rezeki ya Dan kita pun Ya tau lah guys Dengan berhentian Liga Dengan tertundanya Liga Banyak komentator Yang tidak bisa Melanjutkan Ataupun Ya yang biasa penghasilan dari situ Ya Harus tertahan ya Ya gak apa-apa Demi keselamatan kita semua Corona harus hilang Covid-19 harus hilang Semangat Kita lanjut ya guys ya Ini teman-teman dari Fotobolasport.com Nah ini Duduknya ya Official team Baik itu pemain Pelatih dan sebagainya guys Nah disini Jaga jarak lagi ya Nah ini pemain Dormun Nah jadi kurang lebih 1-2 meter Nah disini pakai masker ya Disini masih menerapkan Protokol WAO Itu patut kita apresiasi guys Nah disini juga Di bawah nih guys Pemain-pemain dari Lawan Dormun Salke Tetap menggunakan Protokol WAO Dengan Physical distancing Jelas ya Kita lihat lagi guys Yang unik-unik guys Nah ini guys Selebrasi dari Halernet Kita lihat guys Nih Ini memang Gacor Ngapain dia joget-joget Kayak gitu Diam aja Bisa gak Oh Popit guys Selebrasi yang dipoto tadi Mantap-mantap 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 Respect Respect Nah kemudian guys Kita lihat Yang di Twitter Nah kalau di Twitter nih Luar biasa sih Banyak hal-hal unik Nah jadi disini guys Dari Blacklist At Piak Piakibai Nah apaan nih Selebrasi goal Halernet Norman Physical distancing Pagar hidup tetap dekatan Oh iya guys Nah ini goal dari Apa Selebrasi dari Halernet Teman-teman Nah disini Physical distancing Jaga jarak Jaga jarak Jaga jarak Tetapi ketika Tendangan pagar guys Nah disini guys Rapat guys Ini serba salah juga ya Ini rapat loh guys Berkumpul guys Aduh ini serba salah nih Tapi memang unik ya Ketika selebrasi Jauh-jauhan Apa Official lah Jauh-jauhan Jaga jarak Tetapi ketika Tendangan pagar Berdekatan Ini aneh loh Memang gak bisa loh Disiasat ini Gimanapun Gak mungkin Tendangan pagar kan Ada jarak Ada jarak Ada jarak Ada jarak Ya mudah loh Goal jadi ya Ini perlu Dievaluasi Ini menurut aku Perlu dievaluasi Karena Tadi kan udah aku bilang Jadi yang pertama Physical distancing Jaga jarak Tetapi pas tendangan pagar Gak jaga jarak Ini gimana nih cerita Gimana 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 Kita lanjut guys Ini guys Ini dari panditfootball.com Ini situasi Benz pemain guys Jaga jarak Ya physical distancing Tapi disini Rata-rata kita lihat Semuanya Ikutin protokol ya Tapi tendangan pagar Tadi gak sih Rumit juga Tendangan pagar Disini Physical distancing Sedangkan disini juga guys Ada dua orang guys Tetap juga ya Physical distancing Kita lanjut Ini guys ada komenan Tentang pagar Liga Jerman sudah kembali Jaga jarak Saat selebrasi Tapi tetap rapat Saat pagar hidup Logika yang cacat Ngakak asli Memang Ini tadi sebagai Bahan pertanyaan juga ya Ketika selebrasi Ketika ofisialnya duduk Jauh-jauhan Physical distancing Tetapi ketika Tendangan pagar Ini guys Rapat berkerumunan Rame 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 Ini menurut Gimana sebaiknya Apa yang dilakukan oleh Pihak Liga Jerman ini juga guys Kan gak mungkin Kita ganti aturan Karena tendangan pagar Itu sendiri guys Ada aturannya Tapi ini sebenarnya bisa juga Disiasatin ya Misalnya di tendangan pagar Ini pagarnya cuma ada Satu doang Atau dua doang Atau tiga doang Tapi Apa ya Renggang gitu ya Tapi bahaya juga Untuk keeper ya kan Keepernya bisa jadi Mudah di Bobol Rumit asli Ini rumit Tapi perlu didiskusikan guys Kita lanjut guys Tapi guys Dari semua Hal-hal unik Yang kejadian Di Liga Jerman Atau pembundus Liga guys Yang menjadi sorot Tentu tendangan pagar sih Ini lagi guys Selebrasi jaga jarak Pagar tendangan bebas Rapat Logika yang aneh Udah ada loh Tiga netizen yang mengatakan Yang mengangkat hal seperti ini Mungkin lebih loh Yang mengangkat seperti ini Kita lanjut guys Nah ini guys Dari panditfootball.com juga guys Selebrasi ala pemain SC Freebook Kalau salah Kata-kata jangan bully Yang penting secara substansia Dapat Nah disini teman-teman Oh menerapkan pake Salam siku ya Ini teman-teman Ini bagus nih Bagus Ini salam siku guys Kita gak boleh Persentuhan tangan Karena khawatir Kita ngusap muka Kita Cium-cium tangan Dan sebagainya Jadi pake siku Ini edukasinya bagus nih guys Edukasi foto-foto Ini yang membuat Apa ya Membuat geliat sepak bola Ataupun liga-liga lain sana Ingin meniru Seperti ini juga guys Tapi Tendangan pagar tadi gimana guys ya Bisa gak kalian komentar di bawah Kita lanjut guys Disini Ajam TV guys Tagar Bunda Seliga Huko Ujirumani Ambako Ligi Nah sebagai Ya kurang lebih Seperti itulah Bahasa ngerti lah kalian ya Gak usah gue translate lagi Nah disini guys Bola Liga Jerman guys Jadi sebelum pertandingan itu Bolanya Dibersihkan Disterilkan guys Ini luar biasa Tapi Kalau kena sepatu Kena lapangan Rumput-rumputnya Apakah Di desinfektan juga Atau disterilkan Rumput-rumputnya Tetapi dari sini Bisa kita lihat Disterilkan ya Pakai Alat-alat Ataupun Untuk membasmi virus Oh iya Ini teman-teman Pakai Cairan ya Untuk membersihkan bola Menarik ini guys Berarti ini Gak ada pakai Enak gawang Berarti ini kan Nah Kita lanjut guys Nah ini lagi guys Dipersihkan ya Nah Ada yang menarik guys Ada yang menarik Asli guys Ada yang menarik guys Disini Ditunjukkan Mana dia Disini ditunjukkan Foto pakai Sarung tangan Handscun Pokoknya sarung tangan Pelindung tangan Tetapi ketika kita lihat Di slide nomor 3 Tangan kosong guys Pakai tisu guys Waduh 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 Ini gak ngerti Aku guys Ini gak ngerti Tadi di slide pertama Pakai sarung tangan Ini sarung tangannya Slide 1 Slide 2 Tetapi ketika slide 3 Tangan kosong Cuman ada tisu Ini Gimana ini ceritanya Ini lagi guys Ini guys Pakai sarung Tanpa pakai sarung tangan Bola Pegang pakai tahan kiri Yang mana yang benar Menurut kalian Apakah dengan Memakai sarung tangan Apakah tangan kosong Seperti ini Coba Kalian komen Menurut kalian Gimana sih yang lebih baik Ini kita sebagai Masukan juga Memberi edukasi Memberikan tambahan Ilmu untuk kita Kita semua Gak ada menghujat Gak ada menjelek-jelekkan Gak ada menjelek-jelekkan Kita view Membahas Apa yang diangkat Netizen-netizen Kita lanjut ya Nah disini guys Dari pemain Bangku cadangan Dormun ya Physical distancing Jadi gak boleh Gibicara-bicara Boleh-boleh Bicara Pakai masker Keren Kita lanjut ya guys Oh ini guys Selebrasi guys Wow Walaupun Kosong Ini tempat duduk Tribun-tribun Tetap ada Selebrasi guys Ini ya Ibaratnya Seremonial Gitu lah ya Iya kan Biasa kalau ada Sporter Biasanya tim-tim Ataupun Pemain-pemainnya Memberikan apresiasi Ke sporter Nah tetapi Walaupun ini Stadion kosong Pemain-pemain tetap Mengibaratkan ada Sporter Respect Kita lanjut guys Nah biasanya Kalau kita ke stadion Ataupun pemain Itu udah Diganti Di babak 1 Atau babak 2 Biasanya kalau Pergantian pemain Dikasih jaket Dikasih minum Sekarang dikasih masker guys Kita lihat guys Ini guys Wow Dikasih masker guys Ini dia masker guys Dipegang oleh Pemain Dormun Oh Menarik nih Menarik 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 Boleh lah Boleh lah Kita lanjut Guys Nah ini guys Yang jelas guys Ini selebrasinya Woi Walaupun kosong Gembira loh orang Karena udah lama Ini dari siaran bola live Yang lain selebrasi Jauh-jauhan Yang ini Sun Sunan Namanya Kangen Offenheim Versus Hertha Berlin Ini menarik nih Maksudnya apa nih Woi Aduh Ini pelukan bola Lagi guys Waduh Ini Sun pula Lagi guys Ini gimana Ceritanya nih Physical distancing Aduh Waduh 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 Gak ngerti gue nih Nah disini guys Dicontohkan Ini pemain dari Siapa nih Gak tau aku guys Lupa aku Nah disini Dormun Salam siku Salam siku Tapi ini Sun-sunan Waduh No comment lah gue tuh No comment No comment Nah Sampai situ aja video guys Nah gimana Apakah Dengan Menerapkan Seperti Liga Jerman Tadi Liga-Liga lain Bisa Mengikutin Jejak Liga Jerman Melanjutkan Kompetisi Tanpa harus Menghentikan Coba kalian komen Di bawah Tapi Ya sebaiknya 100% Harus kita jalanin Apa yang disampaikan Oleh pihak-pihak Kesehatan Protokoler Dan WHO sendiri Seperti itu guys Nah dan tetap Nampu jaga kesehatan Jaga kesehatan Cuci tangan Dan jangan lupa Ibadah Sholat terawih Sholat pardu Sholat tahajud Sholat duhal Semua guys Kalian lakukan Biar kalian Banyak rezekinya guys Serius Suku guys Dan sampai sini aja video guys Kalau suka kan video ini Udah tau Baru Kalian lakukan See you the next video Bye